Intro Pemirsa JawaPosTV Kita berjumpa lagi dalam acara Jateng Tok Kali ini bersama Bapak Bupati Kudus Pak Hartopo Dengan tema Adipura Kadu Manis 2 tahun kepemimpinan Pak Hartopo di Kabupaten Kudus Pemirsa Pak Hartopo ini luar biasa Dulu sebagai Wakil Bupati Kudus Kemudian naik menjadi Bupati Dalam sisa kepemimpinan 2 tahun ini Dan tentu saja sudah banyak hasil yang beliau dapatkan di Kabupaten Kudus ini Salah satu fenomena yang menarik adalah penghargaan Adipura ini Yang itu banyak daerah yang sudah bekerja mati-matian tetapi tidak mendapatkannya Pak Hartopo ini sejak kepemimpinannya itu sudah menggalang bagaimana Kudus ini menjadi bersih Kudus ini menjadi indah Jalan-jalannya menjadi indah Ada City Walk Alon-alonnya juga sangat bagus Dan ganjarannya tentu sangat bagus Yaitu Adipura Pak Hartopo apa kesan Pak Hartopo setelah mendapatkan Adipura itu Bangga Pak tentunya Bangga sebagai saya, sebagai putra daerah Bangga dan ini bagian dari Untuk Rasa syukur kepada Masyarakat Kabupaten Kudus Yang selalu semangat, kompak Di dalam penanganan lingkungan Yang tentunya Bagaimana lingkungan ini harus Kelihatan bersih Bukan hanya kelihatan Memang betul-betul bersih Dan selalu terbuka Untuk ruang hijau yang ada di Kabupaten Kudus ini Terutama untuk penataan dan pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Kudus Ya Pemirsa Pak Hartopo ini putra asli daerah Kudus Sejak kecil itu sudah mandiri Bekerja sendiri untuk menghidupi dirinya sendiri Besar di Kudus juga Karena itu tahu persis kota Kudus Kebetulan pemirsa saya ini juga Orang Kudus Sama-sama dengan Pak Hartopo Saya sering berjalan-jalan Pak Melihat Jadi saya tahu bagaimana hasil yang dicapai di Kudus ini Program-program apa saja Pak Hartopo yang dilaksanakan Untuk bisa meraih Adipura ini Sebetulnya untuk program Karena Kudus ini sebetulnya punya visi Visi yang jelas ya Visi yang modern, religius, cerdas, dan sejahtera Dan punya misi untuk mewujudkan Masyarakat Kudus yang berkualitas Kreatif dan inovatif Tentunya seperti itu Maka dari itu untuk program-program yang sampai keberhasilan kita untuk meraih Adipura yang baru kemarin Kita haraih Itu tentunya melibatkan banyak pihak Pak gitu Banyak elemen yang kita libatkan Jadi yang pertama kita memang penataan SDM Untuk yang kedua Bagaimana kita penataan dan pemintaan untuk Kabupaten Kudus terkait yang pertama adalah Masalah TPA Itu memang kita kelola dengan baik Dengan strategi atau kebijakan dari kepala daerah yang disana tentunya dan itu sudah masuk di dalam perduk disana Pila sampah yang kita selalu imbo Pila sampah yang dari hulu disitu dari rumah Sehingga sekarang Kudus ini mempunyai ada 47 bank sampah Itu salah satunya Dan bank sampah di Kudus ini sangat efektif Dan harapan kami semua desa nanti mempunyai untuk bank sampah Ini baru kita rintes semua Bahkan ada pihak restoran, warung Ini pun punya pengelolaan sendiri untuk sampah itu Tapi disini banyak ditampung oleh Jarum Foundation Yang ikut langsung dan kepeduliannya sangat luar biasa Jarum ini Jarum Foundation dan Jarum ini mempunyai mesin pengolahan dari sampah organik menjadi kompos Itu yang setiap hari bisa punya kapasitas sampai 50 sampai 80 ton Untuk-untuk diolah Ini semua bank sampah atau dari warung restoran Itu punya kerjasama dengan Jarum yang baik Nah ini Jarum luar biasa Kemarin Jarum kan siapapun yang punya sampah perlu diolah Suruh membawa ke Jarum Tapi ternyata banyak yang keberatan melalui saya Keberatannya Pak Kalau pengolahan sampah Terus saya kirim ke sana Saya rugi di transportasi Pak Ya Tidak seberapa nanti untuk nilai ekonominya Tapi saya rugi di transportasi Ini gimana Pak solusinya Terus saya fasilitasi Saya ngomong dengan Jarum Pak Panggi pada saat itu Pak Panggi masyarakat ini Wah merasa keberatan kalau disuruh kirim sendiri Barangkali Jarum bisa menjemput untuk sampah itu Terus akhirnya difasilitasi Jarum untuk dijemput Jadi walaupun sedikit mereka sendiri ada nilai ekonomi Harapan kami bank sampah ini betul-betul bisa mandiri Bisa menggandeng stakeholder yang ada Bukan hanya gandeng kepala desa Tapi semuanya bisa digandeng Untuk semua elemen Dan bisa mewujudkan mempunyai mesin untuk belah sampah sendiri Sehingga nanti bagian itu masuk di dalam unit Unit dari BUMDES desa itu sendiri Sehingga bisa menghasilkan atau meningkatkan dari BUMDES desa Itu harapan kami Tentu ini bukan tiba-tiba dilaksanakan begitu saja Jalannya tentu akan panjang Padahal kan kepemimpinan Pak Hartopo sendiri sebagai Bupati Meskipun sebelumnya itu sudah sebagai wakil Bupati ya Pak Pengalamannya sudah ada Tetapi perencanaan pada saat menjadi Bupati itu kan sangat singkat Itu berapa lama Pak Hartopo butuhkan Sehingga bisa mencapai prestasi yang puncak ini Ya sebetulnya dari awal sih Pak Dari awal kita memang ada penataan kebijakan yang strategis dari saya Dari kita menata SDM Kita tetakan semua mana-mana yang menjadi prioritas Termasuk untuk pengolahan sampah Kebetulan dari PKPLH ada bantuan dari pusat untuk PDU itu Yang kapasitasnya per hari bisa sampai 5 ton Pak Untuk mengolah sampah dari organik menjadi kompos itu sendiri Ini sangat membantu sekali Dan ini rencana ke depan Kita punya TPA Memang tidak harus kita perluas untuk areanya Tapi yang penting bagaimana dalam kemajuan teknologi ini Ini akan kita manfaatkan Kita manfaatkan Jadi ke depan dari Dinas PKPLH Bagaimana supaya bisa mempunyai inovasi-inovasi ke depan Terkait masalah dalam kemajuan teknologi yang sekarang ini Jadi disitu nanti diproduksi Mungkin bisa menjadi biogas atau menjadi kompos Dan itu sangat luar biasa untuk nilai ekonomi Jadi pemirsa menarik perbincangan kami dengan Pak Hartopo Dan itu detail sekali Tapi kita harus jeda sejenak Nanti akan kita sambung dengan program-program Apa saja yang dilakukan oleh Pak Hartopo selama 2 tahun kepemimpinannya Kita berjumpa lagi dalam Jateng Tok Bersama Bapak Bupati Kudus Pak Hartopo Dalam tema Adipura Kadu Manis 2 tahun kepemimpinan Pak Hartopo di Kabupaten Kudus Pak Hartopo Tentu programnya Pak Hartopo itu kan banyak sekali Dan kebersihan, keindahan itu menjadi salah satu diantaranya Bisa dijelaskan Pak Hartopo? Ya, terkait masalah untuk program-program di dalam pemintaan Nah disini nih kita yang menjadi permasalahan Jadi dengan adanya COVID-19 ini kita sangat terdampak sekali Karena sebetulnya Kudus ini saya berharap mempunyai ikon Ya paling tidak yang ikon dari DKI untuk disaruh disini lah Satu atau dua kan gitu kan Tapi dengan adanya pandemi kemarin Kita sudah menggandeng investor di tahun 2019 Sudah banyak kesini Sudah banyak ada yang mau mal, mau hotel, mau mendirikan dan lain-lain Ternyata dengan adanya COVID ini Balik kanan semua untuk investor ini Dan ini belum pasca COVID ini, masih COVID disini Jadi sekarang ini saya berharap untuk investor bisa masuk ke Kudus gitu Siap untuk menjemput saya, saya sendiri Dan siap membantu apa yang menjadi kesulitan-kesulitan di dalam investor Dan pada intinya di Kudus ini merupakan ada kemudahan-kemudahan yang nantinya akan didapatkan Kemudahan termasuk keamanan juga Jadi, tapi dalam hal ini saya berharap dan saya selalu Untuk bagaimana komunikasi dari teman-teman investor Sementara ini belum Belum bisa kita tarik kesini Walaupun disini pun sudah kita canangkan untuk ramah investasi Untuk Kabupaten Kudus ini Dengan adanya bangunan-bangunan yang menjadi ikon itu tentunya menambah keindahan Menambah estetika di Kabupaten Kudus ini Nah kebersihan sudah kita intrusikan dari PKPLH sangat luar biasa Apalagi dalam kepemimpinan Pak Lili ini Sangat antusias Dia itu sangat energi sekali di dalam mungkin Setiap ada keluhan, laporan masyarakat terkait masalah Ini entar sampah atau mungkin masalah lingkungan Dengan pikir pengicuan atau yang lain yang terkait masalah urusan lingkungan hidup Selalu responsif Nah ini yang selalu kita harapkan Makanya mudah-mudahan untuk ke depan nanti Penataan di Kabupaten Kudus betul-betul didukung dengan adanya investor yang ada Karena kemampuan keuangan di Kabupaten Kudus tentunya belum bisa mencukupi Pak Dengan begini Pak Hartopo ini memang menarik Punya pendekatan-pendekatan yang sangat baik Sejarahnya itu unik Jadi Pak Hartopo ini ketika maju menjadi calon wakil bupati Itu lawannya itu Pak Mas An Yang sekarang ini menjadi ketua DPRD Jadi menjadi kompetitor Tetapi di dalam perjalanannya Pak Hartopo ini bisa berkomunikasi Kemudian bisa menggandeng Kompetitor itu menjadi satu kesatuan Sehingga di Kudus ini sangat solid sekali Antara DPRD dan bupatinya Ini yang saya kira sangat menarik Dan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hartopo Punya pendekatan kepada para investor Untuk masuk ke Kudus ini Apalagi Pak Hartopo yang dalam waktu dekat Ingin dilaksanakan sampai kepemimpinan Pak Hartopo ini Nanti akan berakhir Ya Banyak untuk misi ke depan Pak Yang tentunya karena kemarin terhalang oleh COVID Sehingga ada yang tidak bisa kita lakukan Salah satunya adalah memberikan bantuan Birausaha baru Itu kemarin terdampak hanya di tahun 2021 Memang kita vakum Tidak kita anggarkan Tapi untuk tahun 2019 2020 2022 ini dan 2023 ini Tetap jalan terus Untuk 500 wirausaha Memang saat ini Untuk 500 wirausaha tidak bisa terpenuhi Karena verifikasi ya Karena verifikasi memang tidak terpenuhi Perseratannya jadi kita hanya 400 sekian Yang kita bisa akomodir saat ini Dan terus Saya memang untuk selalu Meningkatkan dalam urusan pendidikan Karena pendidikan ini adalah Suatu peningkatan SDM yang ada di Kabupaten Kudus Ini adepan kami Dengan adanya peningkatan SDM Otomatis Adanya wawasan lebih baik Adanya inovasi dan kolaboratif dengan Sesama itu lebih Lebih menonjol Nanti harapan kami seperti itu Tadi yang disinggung Pak Baik Haki terkait Kedekatan saya dengan Pak Ketua DPR Walaupun dulu itu sebagai kompetitor Itu Ini satu paket Pak Jadi Bupati Eksekutif dan legislatif Ini adalah sebagai penyelenggara Pemerintah Kalau kita nanti tidak baik Tidak rukun Yang kasihan rakyat Yang kasihan korban Maka dari itu Ya tetap kita Bukan hanya baik di luar saja Karena saya dengan Pak Masan Kebetulan Saudara satu kandang Sudah ada satu kandang Namanya satu kandang Keluarga Habis berantem Dan apa-apa Ya tetap berukur lagi Itu sudah biasa Namanya pada waktu itu Pilkada Cara main bola Itu serekalan-serekalan Kan gitu kan Itu sudah biasa Tapi setelah siapa yang menang Ya harus Kita sportif Dan gentle Harus menghentui Kalau siapa yang menjadi pemenang Nah ini Kekuatannya Pak Hertopo itu Di sini Jadi menggandeng Semua pihak Kawan Lawan Pemerintah Masyarakat Menjadi satu Karena itu Dalam dua tahun Kepemimpinan ini Pak Hertopo bisa lari dengan Kenceng sekali Pak Hertopo Itu Program yang Pak Hertopo Anggap Waling berhasil Selama dua tahun Kepemimpinan ini Apa Pak Hertopo Untuk ini Di dalam pembangunan Memang kita kurang ya Pak Untuk infrastruktur Apalagi Terkait salah satunya Dari LPGU ini Karena penyadaan Kondisi Keuangan Tapi yang Paling berhasil Kita memberdayakan UMKM yang ada di sini Jadi di dalam pandemi ini UMKM ini Yang dulunya Sebelum pandemi Di bawah 10 ribu Sekarang Tidak kurang dari 18 ribu Pak Dan itu Semuanya maju Dan itu Kita bantu Termasuk Salah satunya Kita membuka Bira usaha baru Itu tadi Yang pertama itu Yang kedua Pariwisata Jadi pariwisata ini Setiap desa Yang punya potensi Karena di Kudus ini Tidak ada laut Potensinya hanya alam Kita manfaatkan Untuk potensi Untuk terus Kearifan lokal Termasuk ada potensi-potensi Yang budaya-budaya Itu yang memang Harus berlalu Dilestarikan Nah ini Menambah sangat luar biasa Dan ini Kedepan pun Untuk pariwisata ini Bisa Terintegrasi semua Masa saya Masa di Kudus Di samping sana Ada Tour leader Dari luar Kudus ini harus ada Pemandu lokal juga Yang nantinya Bisa mengarahkan Bukan hanya Di wisata religi saja Di menara Maupun di muria Tapi bisa Untuk kawasan-kawasan Yang strategis Contohnya disini adalah Untuk destinasi wisata Kayak musum kereta Koyopati ayam Kita punya Itu harus bisa dimasukkan Termasuk oleh-oleh Yang Baik kulinar Maupun souvenir Yang ada Kerajinan Atau hasil-hasil Kreativitas dari Masyarakat Kudus Ini harus bisa disamperin Dan dikenalkan Supaya masyarakat Semuanya tahu Dan ini pun Saya sangat membantu Untuk masyarakat Untuk UMKM Karena untuk teman-teman Dinas Kedekat Dinas luar Membawa paket Atau Hadiah Untuk ya biasa Yang dibawa itu adalah Dari Dari Karifan lokal kita sendiri Ya kan Dari kreativitas Untuk masyarakat Kabupaten Kudus Supaya bisa dikenalkan Produknya ke luar Ya selain jenang Itu ada banyak sekali Ada bordir Ada batik Ada pari jatum Ada pokai silahe Seng Ada kopi Dan lain-lain Itu kita kenalkan ke luar pak Jadi Jadi tidak boleh Membawa Yang tidak produk Dari Kudus Itu Bentuk Bantuan Pemerintah daerah Untuk para teman-teman UMKM Supaya produknya Banyak dikenal Orang Kudus Terus satu tahun sekali Kita Membuat bursa Ya Untuk di Jakarta Ya Sebetulan Dipasilitasi oleh FKA Forum Komunikasi Masyarakat Kudus Yang ada di Jakarta Untuk mengenalkan Produk-produk yang ada di Kabupaten Kudus ini Ya Nah Dari Yang disampaikan Pak Artopo Salah satu kunci Pariwisata Itu adalah Kenyamanan Berada di Kota Kudus ini Untuk dikatakan Nyaman Itu tentu Kalau bersih Indah Hijau Jadi semakin menarik Pemirsa Perbincangan kami Dengan Pak Artopo Tapi Kita jeda lagi Sejenak Tetap Bersama JawaPos TV Kita lanjutkan Pemirsa Perbincangan kami Dengan Bupati Kudus Pak Artopo Dalam Tema Adipura Kadu Manis Dua tahun Kemimpinan Pak Artopo Memimpin Kabupaten Kudus Pak Artopo Tentu Banyak Stakeholder Yang berperan Di dalam Membangun Kudus ini Termasuk Juga Membangun Kota yang Bersih Dan Indah Indah Sehingga Bisa Menukung Pencapaian Adipura Ini Bisa Dijelaskan Peran Mereka Apa Artopo Tentunya CSR CSR Dari Disini Banyak Perusahaan Besar Disini Terutama Jarum Pura Barutama Sukon Juga Ada Loyorono Politron Ini juga Memberikan Kontribusi Pada kita Terkait Masalah CSR Memberikan Peran Bagaimana Kita bisa Memperoleh Untuk Adipura Yang ada Disini Maka Dari itu Harapan Kami Bukan Hanya Stakeholder Yang besar Atau Papi-Papi Besar Saja Tapi Harapan Kami Untuk Semuanya Bisa Ikut Andil Di Dalam Memberikan Peran Disini Saya Kira Harapan Kami Kedepan Saya Kepengen Dan Selalu Berharap Adanya Adipura Gencana Nantinya Jadi Bukan Hanya Adipura Saja Tapi Adipura Gencana Bisa Kita Raih Dengan Melibatkan Semua Stakeholder Yang ada Di Kabupaten Kudus Dan Elemen Toko Masyarakat Toko Agama Kita Libatkan Semua Jadi Pemirsa Kudus Ini Memang Terkenal Sebagai Kota Kretek Banyak Bukan Hanya Puluan Saya Kira Pabrik Rokok Yang ada Di Sini Dan Yang Besar Besar Tadi Disebutkan Oleh Pak Artopo Dan Itu Ternyata Bisa Digandeng Oleh Belio Sehingga Pabrik Pabrik Besar Ini Mengeluarkan Dana CSR Yang Itu Bisa Digunakan Di Kabupaten Kudus Ini Sehingga Tidak Membebani Anggaran Pemerintah Daerah Itu Saya Kira Luar Biasa Kalau Bupatinya Itu Tidak Luar Biasa Saya Kira Itu Tidak Bisa Apalagi Pak Artopo Yang Akan Menjadi Penentu Meraih Adipura Ini Dan Kesuksesan Pemerintah Kabupaten Kudus Ini Tadi Yang Saya Katakan Pak Jadi Disini Kita Lagi Lagi Semangat Semangatnya Untuk Memperdayakan Pariwisata Ya Karena Dengan Adanya Pariwisata Selalu Menjaga Kebersihan Dan Lingkungan Dan Untuk Terbukaan Untuk Area Hijo Tetap Ada Disana Terus Dan Pariwisata Ini Adalah Sebagai Multi Effect Player Untuk Teman-teman UMKM Teman-teman Ojek Setel-setel Yang ada Atau Transportasi Yang ada Di Kabupaten Kudus Ini Ini Merupakan Hal Yang Bisa Dikatakan Terintegrasi Di Dalam Untuk Peningkatan Ekonomi Yang ada Di Kabupaten Kudus Yang selalu Kita harapkan Kedepan Dan Dengan Adanya Pemberdayaan Ini Otomatis Otomatis Masyarakat Ini akan Selalu Menjaga Untuk Kebersihan Lingkungan Itu Pasti Karena Semua Desa Ingin Dikunjungi Wisatawan Yang Di Luar Nah Itu Ketika Masuk Ke Desa Itu Pak Hartobo Itu Apa Program-program Yang Dilaksanakan Disana Tentu Misalnya Ada Ada Yang Banyak Yang Menarik Bank Sampah Itu Juga Mulai Digalakkan Bahkan Ada Program Buang Sampah Dibayar Dengan Sampah Dan Seterusnya Bagaimana Ini Memberdayakan Masyarakat Desa Sebagai Kunci Itu Ya Disini Ada istilah Sardipah Sampah Dibayar Dengan Sampah Untuk Membayar Resibusi Ada Sardimas Sampah Yang Dibayar Dengan Emas Ini Merupakan Untuk Menarik Masyarakat Untuk Membuat Semangat Masyarakat Supaya Lebih Antusias Bahwa Sampah Ternyata Ada Nilai Ekonominya Ya Kan Ada Nilai Ekonominya Maka Dari Itu Harapan Harapan Ini Masyarakat Bisa Melak Semua Terkait Masalah Untuk Teknologi Untuk Kebangkitan Ekonomi Kita Jadi Apapun Sebetulnya Bisa Menjadi Nilai Ekonomi Bukan Hanya Yang Sifatnya Besar Atau Maksudnya Untuk Berharga Tapi Ternyata Sampah Ini Diketahui Bahwa Saya Sediri Sudah Selalu Merapatkan Atau Selalu Menjemput Dan Selalu Melobi Dari Perusahaan Ke perusahaan Untuk Kabupaten Kutis Ini Supaya Bisa Memberikan Investasi Yang Ada Di Kabupaten Kutis Ini Sudah Baik Itu Dengan Jarum Dengan Pak Yaakobus Sendiri Saya Pernah Merapat Dengan Noyorono Dengan Sukon Dengan Semua Yang ada Disini Sudah Kita Kunjungin Supaya Bisa Memberikan Kontribusi Yaitu Masalah Untuk Bisa Menanamkan Investasinya Di Kabupaten Kutis Tapi Sekarang Beliau-beliau Belum Belum Mungkin Baru Direncanakan Atau Bagaimana Mudah-mudahan Di 2023 Ini Atau 2024 Nanti Segera Untuk Tertarik Untuk Menanam Investasi Di Kabupaten Kutis Sekiranya Perkembangan Desa-Desa Di Kudus Itu Menarik Pak Hartopo Karena Dan ini Kecerdasannya Pak Hartopo Kudus Ini memang Kecil Dan hingga Pusatnya Itu ada Di Desa-Desa Ini Nah Pak Hartopo Ini Masuk Ke Desa-Desa Untuk Mengembangkan Desa-Desa Itu Sehingga Tumbuh UMKM Tumbuh Pariwisatanya Dan Seterusnya Terobosan Kedepan Apalagi Pak Hartopo Ini Waktunya Pak Hartopo Kan sempit Sekali Ya Terobosan Kedepan Tentunya Kita memang Harus Banyak Dengan adanya Kepelatihan Kepelatihan Yang kita Gelontorkan Dengan Dana yang Bersumber dari DPAJHT Yang ada Di Dinas Tenaga Kerja Untuk BLK Supaya Masyarakat Ini Banyak Berlatih Dan Nantinya Bisa Mandiri Untuk Kedepan Karena UMKM Ini adalah Bagian Dari Fundamental Ekonomi Di Kabupaten Kudus Untuk Penyanggah Ini Maka Harapan Kami Kedepan Terkait Masalah UMKM Harus Selalu Maju Terus Pariwisata Pun Juga Harus Maju Terus Terus Investasi Yang ada Di Kabupaten Kudus Selalu Berkembang Ini Yang Selalu Kita Harapkan Karena Perlu Diketahui Bahwa Kudus Ini PDRB Nya Adalah Nomor Satu Di Jawabat Tengah Oh Dua 114 Triliun Untuk Pertahun Untuk Angka Perkapita Bisa 10 Juta Berbulan Terus Satu Orang Karena Angka Perkapita Bisa 113 Pertahun Jadi Artinya Masyarakat Kudus Ini Rata-rata Penghasilnya 10 Juta Perbulan Jadi Itu Linier Dengan Peningkatan Kesejahteraan Jadi Dari Ini Sebagai Fundamental Barometer Di Masyarakat Kudus Sebetulnya Sejahtera Kalau Dihitung Rata-rata Itu Hasilnya Rata-rata 10 Juta Perbulan Ya Wah Luar biasa Ini Secara sempit Pak Hartopo Ini Cerdas Sekali Soal Sampah Saja Itu Bukan Bagaimana Menjadikan Kota Kudus Ini Bersih Dan Indah Tapi Bagaimana Sampah Itu Bernilai Ekonomi Yang Tinggi Begitu Pak Hartopo Itu Arahnya Pak Hartopo Nanti Seperti Apa Pak Hartopo Ya Harapan kami Pesan Pengolahan Sampah Ya Yang Bisa Dijadikan Nilai Ekonomi Jadi Bisa Memotivasi Untuk Pengolahan Sampah Atau Pilih Sampah Itu Dimulai Dari Rumah Dari Rumah Sudah Milah Sampah Organik Dipilah Pilih Di 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 Sudah Pergup Kita Untuk Pemilihan Itu Ada Sampah Organik Sampah Apa Dan Lain Lain Disitu Nanti Tinggal Untuk Di Store Sendiri Sehingga Nanti Bisa Di Di Situ Jadi Desa Bisa Meningkatkan Pades Masyarakat Juga Bisa Ditunjang Perekonomian Dari Bilah Sampah Itu Sendiri Pemirsa Tentu Banyak Yang Mengatakan Meraih Prestasi Itu Gampang Tetapi Mempertahankan Prestasi Itu Justru Yang Paling Sulit Pak Artowo Barangkali Punya Giat Nanti Mempertahankan Prestasi Prestasi Ini Ya Yang penting Kita Buat Keharmonisan Saja Di Daerah Kabupaten Kudus Ini Kekondusifan Harus Kita Jaga Maka Kita Selalu Kita Rangkul Semuanya Baik Untuk Instansi Vertikal Maupun Dari Toko Masyarakat Toko Agama Kita Rangkul Supaya Kudusif Dan Selalu Compact Di Dalam Apa Yang Menjadi Visi Misi Kita Bersama Jadi Bagaimana Itu Target Kita Selalu Harus Berhasil Berhasil Dan Berhasil Terus Pemirsa Luar biasa Apa yang disampaikan oleh Pak Hartopo Tidak berlebihan Kiranya Kalau saya Menghimbu Pemirsa Mari Jalan-jalan Di Kudus Kotanya Nyaman Bersih Indah Dan Modern Begitu Pemirsa Perbincangan kami Dengan Pak Hartopo Masih banyak Yang menarik Lainnya Tapi Karena Waktunya Sangat Terbatas Terima kasih Atas Perhatian Pemirsa Sekali lagi Sukses Buat Pak Hartopo Dan Nanti Bisa Menapak Jalan Selanjutnya Terima kasih Terima kasih